Teknik ilahi Hakim Agung Abadi selalu berubah dan mendalam, tak seorang pun berani meragukan kekuatannya. Melihat dia akan menggunakan teknik ilusi aneh itu lagi, mereka bertiga buru-buru berpencar. Namun, sangat sulit untuk menghindari mantra ini. Tidak ada tanda atau tanda dari mantra ini. Itu adalah mantra yang langsung dilemparkan ke tubuh seseorang. Mustahil untuk mencegahnya. Dimakamkan di kuburan yang sama. Saat suyun dan pemimpin ras elang ilahi tidak dapat mengelak dan sekali lagi diubah menjadi hewan oleh Hakim Abadi yang agung, Raja Iblis Api Suci tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di langit, dan magma panas menyembur keluar dari lubang tersebut, mengalir ke tubuh Hakim Agung Abadi. Mantra itu dihentikan secara paksa, dan Hakim Agung Abadi dibekukan oleh magma, berubah menjadi patung batu. Aku ingin kamu mati. Api Iblis Suci meraung dengan marah saat dia menyerang ke depan sekali lagi, tinju besarnya menghantam patung batu itu. Namun sebelum tinjunya mendarat, patung batu itu hancur. Hakim Agung Celestial menoleh ke arahnya, tapi tidak membalas. Bang! Tinju itu mendarat di tubuh Hakim Agung Abadi. Benar saja, tubuh Api Iblis Suci meledak dan dia terlempar. Sekali lagi, ia mengalihkan serangan lawan ke lawan. Terlalu sulit untuk dihadapi. Dia tidak bisa melawan, dan jika dia tidak melawan, dia hanya akan menunggu untuk dihancurkan. Apakah ada kelemahan pada lawan seperti itu? Suyun melihat ke arah Api Iblis Suci. Kali ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, jadi setelah dikirim terbang, lukanya tidak terlalu serius. Namun, bagaimana dia harus menghadapi metode aneh dari Hakim Agung Abadi? Dia tidak bisa melawan, tapi dia juga tidak bisa tidak melawan. Mari kita akhiri. Hakim Agung Abadi bergumam dengan acuh-ta'acuh, lalu menutup matanya. Setelah itu, 12 sosok cahaya muncul di sekitar Suyun dan yang lainnya. Sosok cahaya itu dengan cepat berubah, dan semuanya berubah menjadi Hakim Agung Abadi. Pemimpin suku Elang Ilahi mengamati sekeliling. Ketika dia melihat 12 hantu itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia akhirnya menggunakan gerakan membunuhnya. Ini, mungkinkah? Mungkinkah apa? Api Iblis Suci masih belum mengerti. Namun detik berikutnya, dia mengerti. Kedua belas sosok itu semuanya adalah Raja Abadi Agung, dan semuanya menunjuk pada tiga kultifator. Sudah berakhir, gumam pemimpin klan Dewa Elang. Kedua belas toko ini sebenarnya mengetahui seni sakral yang aneh itu. Kali ini, mustahil bagi Suyun dan dua lainnya untuk melarikan diri. Tidak ada titik buta di sekitar. Apakah tidak ada jalan keluar? Tidak. Dia tidak bisa terus duduk dan menunggu kematian. Mata Suyun menjadi dingin, dia mengaktifkan tangan pemetik langit lagi, langsung meraih tubuh utama Hakim Abadi Agung, dia langsung muncul di sampingnya. Pedang bulan ganda terbang dan menebas ke arahnya. Lingkaran cahaya biru pada bilahnya tiba-tiba bersinar terang. Namun, bahkan jika pedang ini berhasil mengenai Hakim Abadi, apa gunanya? Sebaliknya, dia mengaktifkan semua kekuatan Dewa di tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan Abadi Suyun. Dia tampaknya memiliki metode yang mirip dengan Imperial Battle Robe, jadi jika dia mendekat, dia tidak akan takut pada Suyun. Karena pedang Suyun tidak bisa membunuhnya, dia tidak menderita kerugian apapun. Ki yang dia serap dari tubuh Suyun sudah cukup untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Huala. 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 Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, cahaya ilusi muncul dari ketiganya. Setelah itu, perasaan terkilirnya tendon dan tulang mereka kembali meningkat. Semuanya sudah berakhir. Begitu mereka terpengaruh oleh kemampuan ilahi, mereka bertiga akan kehilangan seluruh kekuatan mereka dan akan berada di bawah kekuasaan Grand Elder Immortal. Cara seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Apa? Pada saat ini, Grand Elder Immortal tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah saat dia melihat ke samping. Namun sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi ribuan keping yang melayang di udara. Dua belas sosok di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan mantranya dihilangkan secara paksa. Rasa sakit mereka bertiga segera hilang. Penguasa ras elang ilahi dan api-api iblis suci keduanya tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan kaget, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutannya. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya menyadari sesuatu dan menatap Suyun dengan kaget. Mereka melihat Suyun memegang pedang dengan satu tangan, pedang tajam itu telah ditebas, tapi yang membuat mereka berdua sangat takut adalah lapisan ki hitam ke abu-abuan yang melilit pedang. Aura ini sungguh tak terbayangkan. Terutama aura mengerikan di atas, bahkan penguasa ras elang ilahi dan api iblis suci pun merasa sulit untuk menahannya. Keduanya bahkan tidak berani mendekat. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa Grand Elder Immortal tiba-tiba? Api iblis suci tertegun. Aura itu sangat kuat, ini jelas bukan aura Suyun. Suyun, apa yang kamu lakukan? Wajah penguasa ras elang ilahi pucat pasti saat dia bertanya dengan ketakutan. Namun, kali ini, Suyun tidak punya waktu untuk repot dengan penguasa ras elang ilahi. Dia mengeluarkan pedang transparan kecil dari suatu tempat dan langsung menusuk ke arah pedang-pedang bulan ganda. Puci. Tubuh pedang itu benar-benar tertusuk oleh pedang kecil yang sederhana itu, dan aura pada tubuh pedang itu sepertinya diserap oleh pedang itu, dengan cepat mengalir ke dalam pedang kecil itu. Dalam sekejap mata, pedang kecil transparan itu berubah menjadi hitam pekat, dan pedang bulan ganda secara bertahap kembali ke tampilan aslinya. Namun, untayan ki hitam terakhir tidak sepenuhnya masuk ke dalam pedang kecil itu. Sebaliknya, ia tetap berada di sekitar tubuh pedang bulan ganda, dan akhirnya memasuki pedang bulan ganda. Bilah pedangnya lebih gelap dari sebelumnya. Ekspresi Suyun sangat menyeramkan dan menakutkan. Dia meraih gagang pedang kecil itu dan mencoba yang terbaik untuk mencabutnya. Pedang kecil itu perlahan bergerak keluar, dan setelah beberapa lama, pedang itu benar-benar terpisah dari bilah pedang bulan ganda. Setelah mencabut pedang kecil itu, Suyun segera terjatuh. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dia terengah-engah. Ki abadi di tubuhnya sebenarnya telah dikosongkan sepenuhnya. Mantra apa yang dia gunakan tadi, itu benar-benar menghabiskan banyak energi. Penguasa Ras Elang Ilahi bergegas mendekat dan memeluk Suyun. Apa kamu baik-baik saja? Tanya penguasa Ras Elang Ilahi. Aku baik-baik saja, tapi, kata Suyun lemah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara aneh lainnya datang dari tempat di mana tubuh Hakim Agung abadi hancur. Lingkaran sisa yang hancur perlahan berkumpul, seolah-olah ada tanda-tanda kelahiran kembali. Namun, residunya masih melekat dengan aura hitam pekat, seolah menghalangi mereka untuk bersatu. Tidak bagus, Hakim Agung abadi akan terlahir kembali. Api Iblis Suci berteriak ketakutan. Aku harus memikirkan cara untuk menjebaknya. Api Iblis Suci segera membuka mulutnya dan memuntahkan api, berniat untuk membakar pecahan tersebut. Namun pecahan tersebut sepertinya tahan terhadap air dan api. Tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan. Tidak dapat dihentikan dengan cara apapun. Mereka seperti cahaya, tapi lebih kuat dari cahaya, perlahan berkumpul menuju pusat. Mata penguasa Ras Elang Ilahi menjadi dingin, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bergegas ke depan pecahan Hakim Abadi Agung, mengeluarkan mutiara, dan melemparkannya ke pecahan itu. Fragmen-fragmen itu sepertinya tertarik oleh gaya magnet, dan semuanya berputar menuju ratna. Dalam sekejap mata, mereka terserap seluruhnya oleh mutiara, dan mutiara biru juga menjadi hitam pekat. Ini adalah mutiara surgawi angin sembilan dewa. Api Iblis Suci berteriak. Mutiara surgawi angin sembilan dewa sebenarnya bukanlah harta ajaib. Itu adalah sumber utama kekuatan angin dari Ras Elang Ilahi saya. Di dalamnya terdapat kekuatan tertinggi dari Ras Elang Ilahi saya. Sekarang, saya mengandalkan kekuatannya untuk hampir tidak bisa memblokir pecahan tubuh Hakim Abadi Agung. Untuk sementara menekan jiwanya, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Saya yakin tidak akan lama lagi ia akan merekonstruksi tubuhnya dan pulih. Pada saat itu, bahkan sembilan dewa angin surgawi pearl tidak akan mampu menekannya. Penguasa Ras Elang Ilahi berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu masalahnya, kita harus memikirkan cara untuk memusnahkannya sepenuhnya. Mari kita tidak banyak bicara untuk saat ini, situasi Suyun tidak terlihat baik. Mari kita mundur sementara dan membuat beberapa rencana. Mutiara surgawi angin sembilan dewa setidaknya dapat menyegel Hakim Abadi Agung selama tiga hari. Kita masih punya waktu. Kata penguasa Ras Elang Ilahi. Baiklah, kalau begitu ayo kita urus orang-orang pengadilan abadi di depan. Kata api iblis suci sambil langsung bergegas ke depan. Penguasa Ras Elang Ilahi tidak seceroboh api iblis suci. Dia melihat ekspresi Suyun tidak benar, dan setelah berpikir sejenak, dia membawanya ke tempat terpencil untuk memulihkan diri. Wajah Suyun sangat pucat, tapi di dalam pucatnya, ada jejaki hitam yang sulit dideteksi. Bahkan jika kekuatan penguasa Ras Elang Ilahi murni, tidak akan mudah baginya untuk memberi makan tubuh kering Suyun. Apa yang sedang terjadi? Sesaat kemudian, Suyun perlahan membuka matanya. Melihat auranya, sepertinya sudah meningkat pesat. Suyun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setelah Anda membunuh Hakim Agung Abadi, kondisi Anda sendiri begitu buruk? Saya baru saja mengintip ke dalam tubuh Anda dan menemukan bahwa kecepatan infus Anda saat ini sebenarnya telah berkurang setengahnya. Penguasa Ras Elang Ilahi buru-buru bertanya. Segala macam keraguan terperangkap di dalam hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya, bukan aku yang membunuh Hakim Agung Abadi, melainkan pedangki dari pedang jahat yang membunuh Hakim Agung Abadi. Suyun mengangkat tangannya dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa di antara kelima jarinya, sepertinya ada bekas ki hitam keabu-abuan yang tertinggal. Pedangki yang tidak menyenangkan. Hati penguasa Ras Elang Ilahi melonjak, dia diam-diam memuji anak itu, dia benar-benar berani menggunakan hal seperti itu, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Iya, sebenarnya, saya sudah tahu bahwa dengan metode saya, saya tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Hakim Agung Abadi. Tubuhnya sangat kuat, dan bahkan jika saya bisa menghancurkannya, saya tidak akan bisa menghancurkannya, jadi saya secara khusus pergi mencari roh pedang dari pedang jahat, dan dengan bantuannya, saya memperoleh seutas pedangki dari pedang jahat, dan menyegelnya dalam harta khusus ini. Tujuan saya adalah untuk membuat Hakim Abadi Agung lengah, dan membunuhnya dalam satu gerakan, tetapi kekuatan Hakim Abadi yang agung, jauh melebihi ekspektasiku, dan pedangki yang tidak menyenangkan juga jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. Dia melihat pedang bulan ganda yang melayang di sampingnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, bukan hanya aku, bahkan pedang di sampingku, telah terkorosi oleh pedangki yang tidak menyenangkan, dan dari kelihatannya, ki ini tidak dapat dikeluarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penguasa Ras Elang Ilahi mengerutkan kening, rumor tentang pedang tidak menyenangkan yang menghancurkan dunia, diketahui oleh banyak orang di sepuluh ribu dunia, pedangki dari pedang tidak menyenangkan ini, saya khawatir itu juga akan mempengaruhi pikiran orang, bukan. Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Suyun terengah-engah, dia sepertinya merasakan kekhawatiran penguasa Ras Elang Ilahi, dan berkata, jika pikiranku benar-benar dikendalikan oleh pedangki yang tidak menyenangkan, Tuhan, kamu berhak membunuhku. Mari kita bicarakan ini nanti, mari kita bicara dulu tentang bagaimana menghadapi Hakim Agung Abadi, kata penguasa Ras Elang Ilahi, dan mengeluarkan Manik Surgawi Sembilan Dewa Angin. Melalui manik-manik itu, seseorang dapat melihat tubuh rusak Hakim Abadi Agung perlahan berkumpul menuju tengah, dan sekarang, itu sudah mengembun menjadi kepala. 1382 Suyun tidak tahu apa gunanya Sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya kepada pemimpin klan Elang Ilahi. Namun, karena itu bisa menyegel pengadilan abadi agung untuk sementara, semua orang masih punya waktu untuk bertarung. Setelah pengadilan besar abadi disegel, api iblis suci segera berbalik dan menyerbu ke medan perang antara tentara pengadilan abadi dan tentara aliansi. Menghadapi iblis besar yang begitu kuat, pasukan istana abadi tidak mampu melawan. Dewa Pedang Yisiao ditembaki oleh leluhur pedang dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain, dan tidak ada ahli pengadilan abadi yang tersisa yang bisa melawan api iblis suci. Di bawah kepemimpinan api iblis suci, tentara istana abadi mundur selangkah demi selangkah, dan tidak bisa lagi melawan tentara aliansi Suyun. Di pihak Suyun, kekuatan imortal, devil, nether dan demon berada dalam kekacauan. Meskipun kekuatan sekutu rumit dan beragam, secara mengejutkan hati masyarakat bersatu. Ini karena menghancurkan pengadilan abadi adalah keinginan bersama dari orang-orang ini. Jika mereka memiliki dao yang sama, bagaimana mungkin mereka tidak bekerja sama? Di sisi lain, situasi di pengadilan abadi sangat berbeda. Kelompok orang-orang pengadilan abadi yang dikumpulkan oleh hakim abadi agung relatif setia dan bekerja sangat keras untuk melawan musuh-musuh ini. Namun, para dewa yang telah ditundukkan olehnya dengan paksa mungkin tidak sama. Meskipun beberapa dari mereka ingin mengikuti hakim agung abadi, kebanyakan dari mereka sangat muat dengan metode kejamnya. Terlebih lagi, hakim agung abadi telah membunuh teman dan kerabat mereka. Akibatnya, tidak lama setelah perang pecah, sekelompok dewa berbalik dan menyerang tentara pengadilan abadi. Tentara pengadilan abadi sudah bukan tandingan mereka, dan dalam keadaan seperti itu, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan. Perang yang tampaknya besar ini hanya berlangsung selama setengah hari, dan berakhir dengan mundurnya tentara pengadilan abadi. Namun, tentara aliansi ingin menghilangkan akarnya. Tentara pengadilan abadi mundur, tetapi tentara aliansi terus mengejar mereka. Dengan bantuan klan elang ilahi, kecepatan pasukan aliansi menjadi sangat cepat. Mereka mengejar tentara pengadilan abadi satu persatu, dan mereka yang tidak mau menyerah dibunuh tanpa ampun. Secara bertahap, korban dari tentara pengadilan abadi meningkat, dan mereka yang tidak dapat melarikan diri juga mulai berlutut dan menyerah. Menghadapi pasukan seperti itu, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Terlebih lagi, keberadaan api iblis suci dan pasukan istana abadi besar yang sudah lama tidak muncul membuat mereka semakin merasa putus asa. Ketika Su Yun dibawa ke medan perang oleh pemimpin klan elang ilahi, pertempuran telah berakhir. Tentara pengadilan abadi telah melarikan diri atau menyerah, dan telah dipadamkan sepenuhnya. Penghancuran kekuatan ini berarti era pengadilan abadi berada pada titik terendah. Alasan mengapa hal ini belum berakhir adalah karena Hakim Agung pengadilan abadi belum mati. Su Yun tidak berani menggunakan pedang ki lagi, jika tidak tubuh dan jiwanya tidak akan mampu menahannya, dan satu-satunya hal yang dapat menghancurkan Grand Elder Immortal sepenuhnya adalah kekuatan pedang jahat. Kali ini, menjebak istana abadi Hakim Agung adalah satu-satunya kesempatan Su Yun dan yang lainnya, jika mereka melewatkannya, tidak akan ada kesempatan lagi. Orang-orang yang tersisa di Immortal Lysium tidak akan berarti banyak. Apakah Lysium Abadi dapat dihancurkan bergantung pada Hakim Agung Abadi? Selama Hakim Agung Abadi masih hidup, tidak akan ada kedamaian di dunia abadi. Su Yun tidak ingin anak buahnya terus memburu sisa orang di Immortal Lysium. Itu tidak ada artinya. Karena itu, dia melepaskan tangannya dan mulai mengatur kembali pasukannya. Tentu saja, bahkan jika mereka menggunakan sihir klan elang ilahi untuk meningkatkan kecepatan mereka, mereka masih membutuhkan dua hingga tiga hari untuk kembali ke markas rahasia. Pada saat itu, Hakim Agung Abadi sudah keluar. Jadi, pada saat itu, Su Yun mengumpulkan semua orang yang bertanggung jawab dan para ahli untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi tetua agung yang hendak bergegas keluar dari sembilan permata surgawi angin ilahi. Di awan terpencil, api iblis suci dan pemimpin klan elang ilahi berdiri di depan, dan di bawah mereka, ada permaisuri neter, tak berwajah, dan yang lainnya. Qin Qianlon, Xing Bai, Wei Ming, Kei Tian, Xiang Yang dan yang lainnya baru saja tiba, dan mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Su Yun, pemimpin klan elang ilahi dan api iblis suci. Setelah sebagian besar orang tiba, pemimpin klan elang ilahi berbicara. Waktu sangat penting, jadi saya akan mempersingkatnya. Meskipun untuk sementara kita menang dalam pertempuran melawan imortal lisium, saya ingin memberitahu Anda bahwa bahaya kita belum berakhir, karena ada satu orang yang belum berakhir. Meninggal, dan orang ini sangat sulit untuk kita hadapi. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa damai. Saat pemimpin klan elang ilahi berbicara, dia melemparkan sembilan permata surgawi angin ilahi di tangannya. Manik itu melayang di udara dan berputar ringan. Tatapan semua orang langsung tertarik pada manik itu. Melihat pecahan manik itu, banyak dari mereka yang sangat penasaran. Namun, ketika mereka melihat pecahan-pecahan itu telah disatukan, mereka semua terkejut. Orang itu, adalah seorang kepala, itu adalah kepala dari Tetua Agung. Melihat kepalanya, semua orang terkejut, dan pada saat yang sama, mereka tercengang. Pemimpin klan elang ilahi tidak ingin membuat mereka tegang, jadi dia langsung berbicara dan menjelaskan situasinya dengan kasar. Dengan kata lain, sebelum Tetua Agung bergegas keluar dari sembilan permata surgawi angin ilahi, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Bukankah tiga hari terlalu ketat? Qin Qianlon mengerutkan kening. Tak ada tiga hari lagi. Kalau dipikir-pikir, mungkin hanya tinggal dua hari lebih sedikit. Jangan membicarakan hal penting apapun. Mampu menekannya selama tiga hari sudah sangat beruntung. Suara lemah Suyun keluar. Kalau begitu, Guru, apa yang harus kita lakukan? Sing Bai bertanya. Kemudian, Suyun meliriknya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dengan keadaan saya saat ini, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apapun, apalagi menghancurkan Grand Elder. Sekarang sedang berdiskusi, mari kita lihat ide apa yang kamu punya. Kata pemimpin klan elang ilahi dengan acuh tak acuh. Ide-ide. Wei Ming menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, tubuh Tetua Agung memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, bahkan setelah rusak, ia masih dapat terbentuk kembali, kemungkinan besar karena kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya, berada di luar imajinasi, dia dapat menggunakan energi jiwanya untuk mereformasi tubuhnya yang rusak, dan juga dapat dengan cepat memulihkan tubuhnya yang rusak. Jika kita tidak dapat membunuh jiwanya, semuanya akan sia-sia, tetapi, menghancurkan jiwanya, seharusnya sangat sulit. Mengapa tidak menggunakan harta ajaib untuk menarik jiwanya keluar dari mutiaranya, dan kemudian menghancurkannya, bukankah itu cukup? Kata-kata ini kedengarannya masuk akal, namun pemimpin klan elang ilahi menunjukkan dengan belak-belakan, alasan mengapa tetua agung sulit dibunuh adalah karena sumber kekuatannya tidak berasal dari tubuhnya, tetapi dari jiwanya, saya tidak tahu metode apa yang digunakannya. Dia biasa membuat jiwanya begitu kuat, artinya jiwanya adalah sumber kekuatannya, jika ingin mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya, maka jiwanya akan menggunakan teknik yang menakjubkan untuk segera memadatkan tubuh. Seperti itu, itu sama dengan kamu menyelamatkannya dari penjara sembilan permata surgawi angin ilahi, jika itu masalahnya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Jiwa. Kerumunan itu tidak mengerti. Pemimpin klan elang ilahi menarik napas ringan, dan berkata dengan suara rendah, mungkin Anda tidak mengerti, tetapi sangat sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda sekarang, alam Grand Elder saat ini telah mencapai tahap di mana dia bisa berubah menjadi tubuh, jiwanya abadi, dan dia menyatu dengan langit dan bumi. Jika kita tidak menghancurkan jiwanya, kita tidak bisa membunuhnya. Kemudian gunakan formasi penjara ilusi yang secara khusus menargetkan jiwa, biarkan jiwanya mengalami rasa sakit karena terkoyak, dan kemudian mati. Kata Kaitian. Tidak ada gunanya, jiwanya tidak selemah jiwa abadi biasa, jiwanya mungkin lebih kuat dari tubuhmu, tolak pemimpin klan. Kalau begitu, langsung lemparkan sembilan permata surgawi angin ilahi ke dalam magma kiamat, dan gunakan itu untuk menghancurkannya, kata Siang Yang. Apa sih magma kiamat itu? Apakah sama panasnya denganku? Bahkan aku tidak bisa menyakiti Grand Elder, apa gunanya Doomsday magma itu? Api iblis suci berteriak. Siang Yang menciutkan lehernya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Aku khawatir kehancuran materi biasa tidak akan mampu mencelakakan jiwa Tetua Agung, apalagi membunuhnya. Sebenarnya, Tuhan, aku juga meragukan sudut pandangmu. Jika jiwanya benar-benar hanya kuat, lalu mengapa jiwanya masih ada? Aman dan sehat saat menghadapi pedang ki dari pedang jahat? Mungkinkah kekuatan jiwanya lebih tinggi dari pedang ki pedang jahat? Saya tidak percaya ini, jadi, dia seharusnya memiliki harta sihir khusus, dan ketika pedang jahat menyerang, harta sihirnya secara kebetulan membiarkan organ vitalnya menghindari pedang ki dari pedang jahat, menyebabkan dia tidak dapat dibunuh. Suyun berkata, jika kita tidak menemukan harta ajaibnya dan memikirkan cara untuk menerobosnya, maka Tetua Agung tidak akan mati, dan kita akan dibunuh olehnya satu persatu cepat atau lambat. Pengadilan abadi akan menjadi ditata ulang, dan situasi di dunia abadi masih belum bisa dibuka. Semua usaha kita akan tetap sia-sia, dan pada akhirnya, semuanya akan tetap sama. Karena itu, semua orang terdiam. Suyun tidak berusaha menakuti mereka. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Grand Elder. Bagaimana seseorang yang bisa mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun bisa dibunuh dengan mudah. Bahkan jika mereka menemukan seseorang yang setara dengannya, apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya? Tubuh abadi benar-benar tak terkalahkan. Kamu salah jika berpikir seperti itu. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Ada banyak makhluk abadi di sekitar, dan mereka tidak peduli jika mereka mendekat. Mereka melihat sekelompok makhluk abadi mengenakan pakaian pengadilan abadi terbang dari jauh. Ketika orang-orang ini muncul, para ahli dari pasukan sekutu segera menjadi gugup. Tentara ada di sini, namun orang-orang ini berani datang dengan berani. Pihak lain pasti punya motif tersembunyi. Namun, Suyun melambaikan tangannya dan berteriak, jangan gugup, mereka ada di pihak kita. Apakah mereka di sini untuk memberi kita informasi? Kin Kianlon bertanya. Suyun mengangguk. Orang yang datang adalah Xiao Chuo dan yang lainnya. Kali ini, dia bukan satu-satunya yang datang. Dia juga membawa beberapa teman yang bisa dipercaya. Suyun memandang Xiao Chuo, dan Xiao Chuo juga memandangnya. Melihat ekspresi Suyun yang tidak bagus, Xiao Chuo mengerutkan kening, Suyun, ada apa? Aku baik-baik saja. Xiao Chuo, Apa maksudmu saat kamu bilang kami salah? Suyun tidak mempedulikan hal lain dan bertanya langsung. Apa yang ingin kukatakan adalah cara berpikirmu salah. Hakim Agung Abadi bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Di dunia ini, tidak ada eksistensi yang tak terkalahkan. Dia bisa dikalahkan. Apa yang kamu katakan tentang jiwa yang kuat atau sesuatu yang mencegahnya terluka juga seharusnya salah. Meskipun saya tidak tahu mengapa Hakim Abadi yang Agung dapat meregenerasi tubuhnya tanpa batas, saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia pasti mengandalkan sesuatu untuk melestarikan tubuhnya. Selamanya. Kata Xiao Chuo. Mendengar itu, Suyun dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Apa itu? Suyun bertanya. 1383. Dewa Agung Abadi tidak segera kembali ke perkemahan sementara pengadilan abadi. Sebaliknya, dia akan menghilang selama setengah hari. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan selama setengah hari ini. Itu sebabnya saya menduga kekuatan Hakim Agung Abadi ada hubungannya dengan ini. Jika kita bisa mengetahui di mana dia berada selama setengah hari ini, mungkin itu akan sangat membantu dalam melenyapkannya. Xiao Chuo berkata pada Suyun dengan serius. Suyun terdiam. Apa yang kamu katakan memang mencurigakan, tapi kami tidak memiliki petunjuk apapun saat ini. Bagaimana kami bisa tahu kemana Grand Immortal Lord pergi? Jika mereka memulai penyelidikan sekarang, mereka tidak akan punya cukup waktu. Hanya tinggal dua hari lagi. Daripada melakukan itu, kenapa kita tidak membentuk lebih banyak formasi dan melakukan lebih banyak persiapan? Begitu muncul, kita bisa memikirkan cara untuk membunuhnya. Bukankah itu akan lebih stabil? Kata Ketua Klan Elang Ilahi dengan suara yang dalam. Membunuh. Apakah dia harus terus seperti ini? Sayangnya tidak. Kali ini, saya beruntung bisa menghancurkan tubuhnya. Lain kali, saya tidak akan seberuntung itu. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Suyun, menurutmu apakah ada cara? Pemimpin suku Elang Ilahi bertanya. Suyun berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya menegang, dan berkata, Ya. Apa? Pemimpin Klan Elang Ilahi bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum tahu, tapi semuanya terserah kamu. Dia menoleh dan menatap kepala suku. Sang Patriar kaget, dia tidak tahu apa maksud Suyun. Berdasarkan kondisiku saat ini, mungkin perlu empat hingga lima hari untuk kembali ke perkemahan dari sini. Tapi jika aku mengandalkanmu, berapa lama kamu bisa mengirimku ke sana? Master suku Elang Ilahi berpikir sejenak dan berkata, Setengah hari sudah cukup. Baiklah, kalau begitu bawa aku kembali ke perkemahan secepatnya. Pergi sekarang. Apa yang kamu inginkan? Jangan banyak bertanya, kita akan membicarakannya ketika kita sampai di sana. Suyun berteriak. Raja Elang Ilahi tidak berani ragu, dan berkata pada mereka, kalian tunggu di sini, Suyun dan aku akan segera kembali. Dengan mengatakan itu, dia membawa Suyun dan terbang ke kejauhan. Ketika semua orang kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Suyun hanya memikirkan satu orang, dan satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Itulah satu-satunya utusan menteri yang dia miliki. Penguasa Alam Wan Hua. Pemandangan di kedua sisi telah benar-benar menghilang, dan seolah-olah dia sedang berteleportasi ke depan. Tidak lama kemudian, tubuhnya juga mulai memanas, jika bukan karena pemimpin Ras Elang Ilahi menggunakan mantra untuk melindungi tubuhnya, tubuhnya akan hancur karena pergerakan berkas cahaya. Kata-kata pemimpin Ras Elang Ilahi tidaklah salah. Memang benar, dalam waktu setengah hari, mereka berdua sudah dekat dengan perkemahan rahasia. Tidak banyak orang diperkemahan, dan hanya sebagian dari pertahanan yang tersisa. Jika mereka tidak bisa mengalahkan dewa abadi kali ini, perkemahan itu pasti tidak akan ada, jadi Su Yun tidak berencana meninggalkan banyak kekuatan. Tempat ini belum terekspos untuk saat ini, jadi tidak ada bahaya. Namun, Hukian Mei sudah berdiri di pintu masuk, seolah dia sudah merasakan Su Yun akan tiba. Saat Su Yun dan pemimpin Ras Elang Ilahi mendarat di tanah, Hukian Mei dengan cemas berteriak, kakak, cepat pergi ke halaman belakang, penguasa Alam Wan Hua sedang menunggumu. Sepertinya dia tahu aku akan datang mencarinya. Su Yun bergumam, dan segera memasuki perkemahan. Para penjaga di halaman belakang semuanya dipindahkan, dan ketika Su Yun dan dua lainnya buru-buru memasuki halaman, cahaya putih mekar di halaman, awan dan kabut tertinggal di sekitar, membuatnya tampak seperti mimpi, dan di tengah-tengah di halaman, ada beberapa lentera warna-warni yang melayang, dan di tengahnya berdiri seorang wanita muda dengan damai. Wanita muda itu memegang manik transparan di tangannya dan menutup matanya, seolah sedang berdoa. Mereka bertiga berdiri di pintu masuk halaman, tidak berani masuk. Setelah setengah dupa, dia perlahan membuka matanya, dan bibir ceri merah mudanya bergerak dengan lembut. Masuk dan bicara. Su Yun menganggup dan berjalan masuk. Wajah menawan gadis muda itu pucat dan dia mulai terengah-engah. Dia mundur dua langkah dan dengan lembut duduk di atas batu besar di sampingnya, seolah dia kelelahan. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, dia mendekat dan meraih pergelangan tangan rampingnya, dan memeriksanya. Kenapa oramu tiba-tiba menjadi sangat lemah? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Dengan serangan balik dari pedang ki yang tidak menyenangkan, jika Anda tidak menghapusnya tepat waktu, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera kembali ke Sky Marsial Kontinen dan menemukan Ling King Yu. Biarkan dia menyerapki pedang yang tidak menyenangkan dari tubuhmu, jika tidak, tidak lama kemudian, tubuhmu akan dihancurkan oleh pedang ki yang tidak menyenangkan, bahkan jiwamu. Gadis muda itu mengangkat matanya yang lelah, menatap Su Yun, dan berkata dengan lembut. Sekarang, bahkan jika aku diselamatkan oleh King Yu dan tidak mati, bagaimana dengan pengadilan abadi? Selama dia tidak mati, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang kita telah memanfaatkan kesempatan ini, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya, hanya akan ada masalah yang tiada habisnya di masa depan. Jadi, selama pengadilan abadi tidak mati, saya tidak akan memikirkan hal lain. Wanita muda itu memandang Su Yun, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Pada akhirnya, aku tidak bisa membujukmu. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak bisa membujukku. Aku tahu, tapi aku ingin mencobanya. Apakah begitu? Su Yun sedikit aneh, karena dalam kesannya, Wan Hwa Rilem Lord selalu menjadi orang yang tidak suka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka, aku akan pergi dan meramal nasibmu sekali. Dia mengulurkan tangannya kepada Dewa Elang Ilahi, beri aku Manik Surgawi Sembilan Dewa Angin. Pemimpin suku Elang Ilahi tampak sedikit ragu. Dia tahu tentang wanita ini, tapi dia jarang bertemu dengannya. Dia bisa merasakan aura lemah wanita ini, dan dia masih tidak percaya bahwa keberadaan seperti itu sebenarnya bisa menjadi utusan menteri. Dia memandang Su Yun, yang menganggup tanpa ragu-ragu, dan hanya bisa menyerahkan Sembilan Dewa Angin Manik Surgawi. Rilem Master mengambil mutiara itu dan menganggup pada Su Yun. Su Yun mengerti dan memanggil Hukian Mei dan Dewa Elang Ilahi untuk meninggalkan halaman, meninggalkan Rilem Master sendirian untuk menggunakan teknik tersebut. Ketika mereka bertiga meninggalkan halaman, penghalang muncul di halaman. Jelas sekali bahwa penghalang ini dibuat secara khusus oleh Rilem Master. Saat pesonanya terbuka, Su Yun dan dua lainnya dengan sabar menunggu. Su Yun tampak agak tenang, tapi Raja Elang Ilahi yang biasanya tenang menjadi gelisah, seolah-olah dia hendak bergerak. Namun tak lama kemudian, Su Yun juga merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening, seolah sedang berpikir keras. Pada saat ini, halaman berkedip-kedip dengan cahaya, dan di dalam lingkaran cahaya, sepertinya ada bintang yang beriak di dalamnya. Sungguh luar biasa ajaib. Kaka, ada apa? Hukian Mei merasakan ada yang tidak beres dengan Su Yun dan langsung bertanya. Itu tidak benar. Su Yun bergumam, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan tanpa sadar berteriak, sial. Karena itu, dia dengan cemas berlari ke halaman. Namun, pesona itu menghalanginya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang bulan ganda, memotong pesonanya, dan bergegas masuk. Hukian Mei dan Dewa Elang Ilahi bingung, dan dengan cemas mengikuti, hanya untuk melihat Su Yun bergegas menuju tengah halaman seperti orang gila. Tapi saat ini, lingkaran cahaya di halaman sudah berangsur-angsur menghilang, dan lampu-lampu yang mengambang semuanya jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Penguasa alam Wan Hua bersandar ringan di atas batu besar, tidak bergerak sama sekali, wajah kecilnya sangat putih, keringat mengalir di wajahnya, dia melihat ke arah Su Yun yang sedang berjalan masuk, bibir pucatnya bergerak sedikit. Kamu menyesalinya. Tapi, Su Yun mengabaikannya, dan langsung meraih lengannya, dan dengan cepat menyalurkan ki ke tubuhnya. Tetapi, tapi itu tidak ada gunanya. Tubuhnya benar-benar kering, seperti sumur yang benar-benar kering, seolah-olah sudah mencapai ujungnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Su Yun berkata dengan suara rendah, matanya merah, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa menggunakan teknik ramalan kehidupan untuk mematamatai rahasia membunuh Hakim Abadi yang agung jelas merupakan metode yang dapat mengubah nasib. Begitu dia menggunakan teknik ramalan kehidupan untuk mematamatai hal seperti itu, orang tersebut kemungkinan besar harus membayar sebagian besar umurnya, dan sejauh menyangkut Rilem Master, dia tidak dapat lagi mendukung tingkat ramalan kehidupan seperti itu. Teknik. Namun, dia tidak menolak. Jangan buang. Waktu. Aku akan memberitahumu apa yang kulihat. Rilem Master berkata dengan lemah, suaranya bergetar, seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan dikeluarkan dengan seluruh kekuatannya. Diam. Su Yun meraung, dia menatap Rilem Master seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya, seolah-olah dia akan menjadi gila, aku tidak ingin mengetahui ini, aku hanya berharap ketika kamu menjadi lebih baik, kamu dapat menceritakan semuanya padaku. Apakah kamu ingin aku mati sia-sia? Rilem Master tersenyum lembut, dengan satu kalimat, dia benar-benar membunuhnya. Su Yun membuka matanya lebar-lebar, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menyangkal Rilem Master, tinjunya terkepal erat, tubuhnya semakin gemetar, tiba-tiba, dia duduk di tanah tanpa daya, menatap orang di depannya yang berada di depannya. Akan mati, dia ingin menangis. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan jika nyawa Kingar dalam bahaya, dia tidak akan merasa seperti ini. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, kata Su Yun sambil gemetar. Tapi, Rilem Master tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat tangan kecilnya yang gemetar dan memindahkannya ke wajah Su Yun, dengan lembut membelainya, dan kemudian dengan keras menggerakkan kepalanya ke telinga Su Yun, seolah dia menggumamkan beberapa kata, di pada akhirnya, tangan kecilnya mengendur dan meluncur ke bawah, dan dia benar-benar tertidur lelap, tanpa sedikitpun kehidupan. 1384 Ada keheningan yang mematikan di halaman. Seekor elang, rubah, manusia, pohon, dan gadis muda yang tampak sedang tidur nyenyak di bawah pohon. Su Yun berjongkok di depan wanita muda itu, mengulurkan tangannya yang gemetar, dan menyingkirkan rambut berantakan di dahinya. Gadis muda itu telah menutup matanya dengan lembut. Wajah pucatnya juga kehilangan lingkaran cahaya yang seharusnya. Dia mengatupkan giginya dan memeluk gadis muda itu. Rasa sakit di matanya tak terlukiskan. Apakah dia kelelahan? Pemimpin ras elang ilahi di samping membuka matanya lebar-lebar, menatap gadis muda yang terbaring di bawah pohon dengan tak percaya. Kelelahan semacam ini bukanlah nekrosis tubuh fisik, tetapi tubuh roh yang layu sepenuhnya. Sensitivitas pemimpin ras elang ilahi tidak rendah. Ketika dia bergegas masuk bersama Su Yun, dia menyadari perubahan pada penguasa alam wanhua, dan dalam sepersekian detik, auranya menjadi sangat lemah, seolah-olah bisa menghilang sepenuhnya kapan saja. Waktu Rilem Lord tidak kuat, bagaimana mungkin pemimpin ras elang ilahi tidak merasakannya. Saat Su Yun memeluk tubuhnya, tubuhnya mengeluarkan sedikit cahaya bintang, dan kemudian dengan cepat menghilang. Mata Su Yun hampir terbelah, dia mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya bintang, tapi tidak berhasil, ini adalah fenomena ketika jiwa Rilem Lord akan menghilang, dan ini juga berarti bahwa jejak terakhir dirinya akan menghilang bersama. Angin. Tidak-tidak-tidak, Su Yun sepertinya sudah gila, bibirnya bergetar, wajahnya sangat pucat. KAKAK LAKI-LAKI Hukian Mei berjalan mendekat, dengan air mata berlinang, dia menghiburnya dengan lembut, jangan terlalu sedih, penguasa alam hanya melakukan ini demi perdamaian dunia abadi. Su Yun, kamu tidak perlu bersedih, hidup dan mati ada di tangan langit, setiap orang punya nasibnya masing-masing, itu hanya perbandingan mana yang lebih penting, meski Wan Huarilem Lord ini sudah mati, dia mati demi rakyat jelata di alam segudang, dan hidupnya tidak sia-sia. Setelah kita menyingkirkan hakim abadi, kita pasti akan mendirikan makam untuknya, dan menyebarkan berita tentang dia, sehingga orang-orang di alam segudang akan selamanya mengingat namanya, dan alam Wan Hua juga akan menjadi alam khusus, sebagai bentuk rasa terima kasih dan balasan atas tindakannya. Pada saat ini, pemimpin ras elang ilahi angkat bicara. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi mengepalkan tangannya semakin erat. Mungkin, dia sudah lama mengetahui bahwa dia akan mati. Orang seperti ini yang sudah bisa melihat nasib sudah sangat tidak peduli dengan hidup dan mati. Namun, dia tidak tahu kalau masih banyak orang yang peduli dengan hidupnya, seperti Su Yun. Su Yun memeluk erat tubuh Rilem Master, tidak mau melepaskannya dalam waktu lama. Hu Kian Mei duduk di sampingnya, menangis pelan, tapi tidak menghiburnya lagi. Pemimpin suku elang ilahi membuka mulutnya, ingin terus berusaha membujuknya. Namun, ia merasa hal itu tidak efektif, sehingga ia hanya bisa berhenti berbicara dan berdiri diam di samping. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin suku elang ilahi. Apakah kamu masih ingat ketiga pahlawan pengadilan abadi? Su Yun bertanya dengan suara serak. Aku dengar mereka bertiga dibunuh olehmu. Iya. Su Yun berkata dengan suara rendah, di antara tiga pahlawan pengadilan abadi, penguasa surgawi dari pengadilan abadi memiliki kemampuan untuk merekonstruksi jiwa seseorang. Dengan kata lain, di dunia yang luas ini, memang ada metode untuk memperbaikinya. Jiwa dan menghidupkan kembali seseorang. Saya telah mendengar tentang metode penguasa surgawi dari pengadilan abadi, tetapi ada kondisi yang sulit baginya untuk merekonstruksi jiwa seseorang dan menghidupkannya kembali. Hanya setelah jangka waktu tertentu berlalu dia dapat menghidupkannya kembali, dan jika waktu berlalu, itu akan sia-sia. Aku tidak tahu di mana penguasa-penguasa surgawi dari pengadilan abadi, dan tidak akan mudah untuk menemukan orang lain yang mahir dalam teknik ini. Su Yun, aku menyarankanmu untuk menyerah. Yang paling penting sekarang adalah mengurus pengadilan abadi, untuk mencegah masalah di masa depan. Jika dia tidak mati, kita akan mendapat masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Pengadilan abadi ingin membunuhnya, tapi kami juga ingin menyelamatkannya. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Aku, Su Yun, tidak sehebat itu, dan penguasa alam wanhua tidak perlu sehebat itu. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, bagaimana Anda bisa berbicara tentang menyelamatkan orang lain? Pemimpin suku elang ilahi mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan Su Yun, dia melihat ke arah Su Yun, hanya untuk melihat bahwa wajahnya sedikit hitam, dan mata merahnya memiliki jejaki hitam yang bergerak. Pedang ki yang tidak menyenangkan. Pikir pemimpin suku elang ilahi. Su Yun mengambil sembilan manik surgawi angin ilahi di tangan Rilem Lord dan berkata, item ini dapat menunda kecepatan penyembuhan tubuh pengadilan abadi. Kemudian, itu pasti dapat menunda kecepatan disipasi jiwa, Rilem Lord jauh dari sekuat pengadilan abadi. Item ini setidaknya bisa memberiku waktu 30 hari. Hari atau lebih. Sekarang, saya akan melepaskan pengadilan abadi dan menggunakan item ini untuk memperlambat hilangnya jiwa penguasa alam. Tidak. Mendengar itu, pemimpin suku elang ilahi segera bergegas mendekat, meraih lengan Su Yun dan berteriak dengan cemas, jika kamu melepaskan pengadilan abadi, maka semuanya akan berakhir. Dia akan mati sia-sia. Saya tidak peduli. Su Yun, tenang saja, apa yang kamu lakukan sama sekali tidak ada gunanya. Kalau begitu, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Dia berkata dengan dingin, seolah dia benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Meskipun pemimpin suku elang ilahi sudah lama tidak mengenal Su Yun, dia memahami bahwa orang ini memang terkadang akan melakukan sesuatu yang impulsif. Namun dia tetap tidak melepaskannya, meraih pergelangan tangan Su Yun, dan berkata, Su Yun, jangan-jangan lakukan ini sekarang. Sebenarnya ada banyak cara untuk menjaga jiwa Realm Lord. Saya punya cara. Itu bisa memberi Anda waktu lima hari lagi. Baru saja, Realm Lord telah memberi tahu Anda cara melenyapkan pengadilan abadi. Kanan. Segera ikuti saya untuk menghapus pengadilan abadi, dan kemudian saya akan menggunakan sembilan manik surgawi angin ilahi untuk menyegel jiwa penguasa alam yang tersebar untuk Anda, bagaimana menurut Anda? Mendengar itu, mata gila Su Yun menjadi sedikit hangat. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu melepaskan sembilan manik surgawi angin ilahi. Melihat itu, pemimpin suku elang ilahi segera merebut kembali sembilan manik surgawi angin ilahi. Su Yun mundur beberapa langkah. Melihat itu, Hu Kian Mei segera pergi. Melihat itu, pemimpin suku elang ilahi diam-diam menghela nafas lega. Jelas sekali, Su Yun telah berkompromi. Faktanya, tidak ada gunanya untuk tidak berkompromi. Jika mereka benar-benar melepaskan Hakim Agung Abadi di sini, itu akan menjadi kehancuran total dari batu giyok dan batu. Bahkan jika Su Yun dapat menghidupkan kembali Realm Master, Realm Master tidak akan bisa lepas dari tangan Hakim Agung Abadi. Hakim Agung Abadi tidak akan mengizinkannya hidup di dunia ini. Setelah Su Yun bersikap impulsif, dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan dalam situasi ini. Pemimpin suku elang ilahi menepati janjinya dan segera mengaktifkan tekniknya. Seribu bulu terbang keluar dari sayap di punggungnya dan terbang menuju tubuh Wan Hua Rilem Lord, membentuk dinding sayap di sekeliling tubuhnya, mengisolasi dirinya sepenuhnya. Su Yun menyadari bahwa Ki di dalam tidak bisa bocor keluar, dan Ki di luar tidak bisa masuk. Dalam sepuluh hari, jiwanya tidak akan bisa meninggalkan penghalang ini. Pemimpin suku elang ilahi berkata dengan lemah. Dalam sepuluh hari, aku akan membawa sembilan manik surgawi angin ilahi. Su Yun berkata dengan dingin, lalu menoleh dan berkata kepada Hukian Mei, Meyer, selama jangka waktu ini, tolong jaga jenazahnya. Kakak, jangan khawatir, Meyer tidak akan membiarkan siapapun mendekat ke sini. Hukian Mei menganggup dengan serius. Su Yun mencium keningnya dengan lembut, lalu berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju cakrawala. Kecepatan Su Yun saat ini sangat cepat, dan Ki yang bocor mengandung aura amat buruk yang menyebabkan jantung orang berdebar. Inilah kekuatan pedang jahat. Apakah Su Yun sudah mulai menerima kekuatan pedang jahat? Pemimpin suku elang ilahi merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa mengepakkan sayapnya dan mengejarnya. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dan sebenarnya setara dengan pemimpin suku elang ilahi yang bergerak dengan kecepatan penuh. Dia tahu bahwa kekuatan pedang jahat telah memasuki Ki meridiannya, dan dekat dengan mata abadi. Jika dia memasuki mata abadi, tidak akan mudah untuk menghilangkan Ki ini. Dari kelihatannya, Su Yun sepertinya tidak menolak kekuatan pedang jahat lagi. Ketika dia menggunakan pedang Ki dari pedang jahat untuk menghancurkan tubuh Hakim Agung Abadi, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya, tetapi sekarang dia mampu bergerak maju dengan kecepatan seperti itu, dia secara alami mengandalkan Ki dari pedang jahat itu. Saat dia terbang, wajah Su Yun mulai berubah. Keringat mengalir di wajahnya, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dari kelihatannya, aura pedang jahat sudah dekat dengan mata abadi. Pemimpin suku elang ilahi memandang Su Yun yang terbang di sampingnya, dan menghela nafas dalam hatinya. Arahan Su Yun bukanlah menuju lokasi pasukan, tapi dia telah menggunakan lencana perintah untuk memberitahu api iblis suci dan yang lainnya untuk menuju ke lokasi yang telah dia tentukan. Pemimpin suku elang ilahi samar-samar merasakan sesuatu. Sehari kemudian, semua orang sekali lagi berkumpul di tambang roh. Ini adalah gunung roh dalam yurisdiksi pengadilan abadi. Biji di gunung roh telah ditambang, dan pengadilan abadi telah memasang penghalang di sini, membangun halaman, dan menggunakannya sebagai benteng sementara. Saat Su Yun mendarat, semua orang mengikuti di belakangnya, tidak mengerti mengapa Su Yun membawa mereka ke sini. Tapi pada saat itu, Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras melambaikannya ke arah gunung roh. Pedang ki berwarna hitam pekat yang menakutkan meledak dari pedang bulan ganda, seperti sabit dewa kematian, itu benar-benar menghancurkan gunung roh. Ternyata ada lebih dari seribu pesona di dalam gunung roh. Serangan pedang Su Yun hanya menghancurkan lapisan luar gunung roh, namun lapisan dalam gunung roh tidak rusak sedikitpun. Melihat pesona transparan ini, semua orang terkejut. Mereka mengelilinginya dan melihat melalui pesona. Seluruh pesonanya berbentuk bola yang sangat besar. Bagian bawahnya terkubur di awan, dan auranya tersembunyi. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadarinya. Di dalam pesona bola itu ada orang kecil yang halus dan transparan. Orang kecil itu duduk bersila di tengah pesona. Tampaknya berisi alam semesta di dalamnya, dan sejumlah besar bintang mengalir di sekitar orang kecil itu. Itu sangat misterius. Ini pasti badan utama pengadilan abadi. Melihat orang kecil itu, pemimpin suku elang ilahi sepertinya memahami segalanya, dan berseru, pantas saja dia tidak bisa dibunuh sekeras apapun dia berusaha. Selama tubuh utamanya tidak mati, maka tubuh di luar bisa jangan dihancurkan. Inilah sumber kekuatannya, sumber yang tak terkalahkan. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Setiap kali pengadilan abadi menghilang, ia selalu datang ke sini untuk memeriksa tubuh roh. Iblis Suci Huo Yan berteriak. Kalau begitu kita harus cepat menghancurkan benda ini. Menghancurkan. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Pemimpin suku elang ilahi mendekat ke sisi pesona, menggunakan jarinya untuk mengetuk pesona tersebut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada 1.700 pesona di sini, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan semuanya diciptakan oleh sumber energi pengadilan abadi. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan. Jika kita ingin menerobos pesona ini, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. 3-5 tahun. Mendengar kata-kata ini, semua orang sepertinya putus asa. 1385. Lupakan sekitar 3-5 tahun, Suyun bahkan tidak bisa menunggu selama 3-5 hari. Mata Suyun terpaku pada pesona itu, seolah dia ingin melihatnya menembusnya. Pada saat ini, tubuhnya bergerak, dan dengan pedang bulan ganda, dia menebas ke arah pesona. Dentang. Pedang bulan ganda yang menakutkan menghantam batas terluar dengan keras, mengeluarkan suara yang tajam. Kekuatan pedang merobek batas itu dan membombardirnya seperti gelombang, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Suyun juga terlempar karena mundurnya kekuatan tersebut. Semua orang tampak cemas, hanya untuk melihat ada retakan sepanjang 2 meter di tanah. Selain itu, tidak ada hal lain yang luar biasa. Kekuatan Suyun saat ini didukung oleh kekuatan pedang jahat, dan kekuatannya saat ini bahkan telah melampaui kekuatan Dewa Elang Ilahi. Namun, kekuatan penghancur seperti itu hanya mampu menimbulkan efek seperti itu, jadi seberapa kuatkah pesona ini? Diakini bahwa sebagian besar serangan dari orang-orang yang hadir akan kebal terhadap pesona ini. Ingin menerobos pesona ini dan menghancurkan orang-orang kecil di dalamnya hanyalah sebuah fantasi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menembus pesona ini dalam waktu singkat, setelah pengadilan abadi agung keluar dari sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, kita semua akan mati di sini. Singbay cemas, dia berlarian berputar-putar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat itu, serangkaian suara teredam datang dari tangan Tuhan, dia melihat tangannya dan menyadari bahwa suara itu berasal dari sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, bergetar hebat, dan pengadilan abadi agung di dalamnya hampir seluruhnya terkondensasi, hanya tangan dan kakinya yang belum lengkap, namun pecahannya ada di sekujur tubuhnya, dan bergerak perlahan. Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari enam jam, pengadilan abadi agung akan dapat pulih sepenuhnya, dan pada saat itu, Manik Surgawi Angin Sembilan Dewa tidak akan mampu menjebaknya. Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Paling-paling, kita akan melawan bajingan ini sampai mati. Kemarahan api iblis suci tidak tahan dengan masalah yang menindas seperti ini, dan segera berteriak. Semua orang menundukkan kepala, beberapa bahkan gemetar, ekspresi mereka sangat jelek. Jika pengadilan agung abadi benar-benar keluar, bagaimana mereka bisa melawan? Suyun sudah dalam kondisi seperti itu, dan Tuhan juga telah mengeluarkan banyak energi. Hanya dengan api iblis suci, mustahil baginya untuk berurusan dengan pengadilan agung abadi. Meskipun Suyun memiliki banyak makhluk abadi di sisinya, melawan ahli sejati, memiliki lebih banyak orang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Perbedaan kekuatan membuat banyak orang bahkan tidak bisa menembus pertahanan hakim agung abadi. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kita masih punya waktu. Raja agung abadi harus mempunyai waktu enam hingga delapan jam lagi sebelum dia keluar. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk keuntungan kita. Aku akan membawa sembilan mutiara angin surgawi ke puncak dunia abadi dan melemparkannya ke galaksi purba. Bahkan aku membutuhkan waktu lama untuk melepaskan diri dari daya isap galaksi primordial. Aku yakin galaksi itu seharusnya mampu menahan Raja abadi agung selama setengah bulan. Hanya, hanya setengah bulan. Api iblis suci tercengang. Hanya ini yang bisa kulakukan. Pemimpin klan elang ilahi sedikit kesal. Dalam setengah bulan ini, dia sudah melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Api iblis suci tidak berbicara lagi. Mengingat situasi saat ini, memang seharusnya begitu. Selama kita mengulur lebih banyak waktu, kita bisa memikirkan lebih banyak cara. Saat itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari jauh. Semua orang melihat ke arah suara itu dan menemukan bahwa orang yang terbang di atasnya adalah leluhur pedang. Melihat kedatangan leluhur pedang, semua orang sangat gembira. Nenek moyang pedang, apakah kamu punya ide? Singkirkan Raja Abadi yang agung. Semua orang tampak seolah-olah telah melihat penyelamat mereka ketika mereka mengelilinginya dan bertanya dengan gugup. Tetapi leluhur pedang menggelengkan kepalanya, pengadilan abadi telah mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun dan memiliki bahan budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ketika dia mendominasi dunia abadi, kecepatan kultivasinya tidak terbayangkan oleh orang biasa dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia saat ini. Seharusnya tidak ada cara untuk melenyapkannya dalam waktu sesingkat itu, tapi setengah bulan sudah cukup bagi kita untuk menembus penghalang ini dan menyingkirkan tubuh utamanya. Kalau begitu, Tuan Klan Elang Ilahi, tolong segera bawa sembilan mutiara angin surgawi ke galaksi purba. Saat ini, hanya kekuatan galaksi primordial yang dapat menunda sementara Raja Abadi Agung. Kata Kin Kian Lon dari samping. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Saya akan segera mengambil tindakan. Kata pemimpin Klan Elang Ilahi dan hendak berdiri. Tunggu. Saat itu, Su Yun tiba-tiba menoleh dan berteriak, hanya ada enam jam, galaksi primal chaos sangat jauh dari sini. Dengan kecepatanku, aku memerlukan waktu tiga bulan untuk tiba, di mana kamu bisa sampai di sana. Saya memiliki teknik rahasia yang memungkinkan saya mengecilkan 10 ribu li menjadi satu jari. Meskipun konsumsinya besar, enam jam sudah cukup. Tetapi, jika kau benar-benar melemparkan manik-manik empirean angin sembilan dewa ke dalam bima sakti kekacauan primal, maka, bagaimana aku bisa mendapatkan manik-manik empirean angin sembilan dewa dan bagaimana aku bisa menyimpan jiwa penguasa alam. Ekspresi Su Yun menjadi dingin dan tatapannya pada Dewa Elang Ilahi menjadi tidak ramah. Pemimpin suku Elang Ilahi tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Su Yun, Dewa Elang Ilahi telah berkorban dan bahkan bersedia menyerahkan harta pelindung klan ini, apalagi yang tidak bisa kamu lepaskan. Nenek Moyang Pedang bertanya, Tuhan leluhur, saya, Su Yun, tidak berdiri di dunia karena kebenaran. Selama saya memiliki hati nurani yang bersih dan layak bagi orang-orang di sekitar saya, penguasa alam mati untuk saya, bagaimana mungkin saya tidak memikirkan acara untuk menyelamatkannya. Tanpa sembilan mutiara surgawi angin ilahi, mustahil bagi Realm Master untuk terlahir kembali. Oleh karena itu, cara ini sama sekali tidak dapat digunakan. Tetapi jika kita tidak melakukan ini, ketika pengadilan abadi lahir, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Saya khawatir hasilnya akan jauh lebih buruk dari ini. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenarannya. Jadi bagaimana jika dia benar-benar menghidupkan kembali Wanhua Realm Lord? Jika dia tidak membunuh pengadilan abadi, orang-orang ini masih akan dibunuh olehnya satu per satu. Dengan cara ini, hal itu hanya akan melibatkan lebih banyak orang. Semua orang memandang Su Yun, menunggu jawabannya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Dia perlahan berbalik dan terbang ke depan pesona. Percuma saja, api iblis suci tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tapi Su Yun tidak mendengarnya. Pandangan semua orang tertuju padanya. Tidak ada yang mengerti apa yang akan dia lakukan. Mata Dewa Lang Ilahi dan leluhur pedang membeku, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Mungkinkah orang ini menginginkannya? Menabrak. Saat itu, cahaya hitam keabu-abuan tiba-tiba keluar dari jari Su Yun, dan saat cahaya itu muncul, dadanya naik dan turun dengan hebat. Dia mulai batuk hebat, dan wajahnya, yang tertutup abu, segera menjadi pucat pasi. Matanya kusam, dan aura di sekujur tubuhnya seperti balon bocor, menguap dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia seperti orang tua yang sekarat. Itu pedang jahat Ki. Dewa Lang Ilahi berteriak ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa di telapak tangan Su Yun, ada pedang kecil. Pedang itu, adalah pedang yang menyegel pedang jahat Ki. Su Yun, berhenti sekarang. Tubuhmu tidak mungkin menahan gelombang pedang Ki berikutnya. Pemimpin suku Lang Ilahi berteriak dengan cemas. Nenek moyang pedang tidak menyanyiakan kata-kata apapun. Dalam sekejap, dia mendarat di samping Su Yun, meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Yun. Kamu akan mati. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jika kamu mati, apakah kamu mampu menghadapi orang-orang yang peduli padamu? Nenek moyang pedang telah mengenal Su Yun selama bertahun-tahun, dan memahami kepribadiannya, jadi dia segera berteriak. Ini secara mengesankan memanfaatkan kelemahan Su Yun. Su Yun tercengang. Namun saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sembilan Dewa Angin Manik Surgawi di tangan Dewa Elang Ilahi tiba-tiba melepaskan semburan cahaya berwarna pelangi. Setelah itu, dengan suara, sou, manik itu langsung terbang ke udara, dan kemudian mulai berputar dengan ganas. Dewa Elang Ilahi menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat ke dalam manik itu, hanya untuk melihat bahwa tubuh Dewa Abadi Agung yang rusak di dalam manik itu berkedip beberapa kali. Empat anggota badan yang belum sepenuhnya disatukan tiba-tiba tumbuh tiga anggota badan. Dan tangan yang tersisa akan sembuh, pecahannya berada tepat di samping pergelangan tangannya. Ini buruk. Kami telah ditipu. Dewa Elang Ilahi berteriak kaget. Ditipu. Apa yang sedang terjadi? Leluhur pedang dan Iblis Suci Huoyan datang dan mengepung sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, semuanya tampak waspada. Kecepatan pemulihan Dewa Abadi Agung jauh lebih cepat dari yang kita duga. Dia telah menggunakan ilusi untuk merusak kecepatan pemulihannya hingga membuat kita mati rasa. Ini tidak mungkin, tubuhnya hancur. Tubuhnya telah diperbaiki, dan meridian abadinya telah dipadatkan. Meskipun dia tidak memiliki anggota tubuh, dengan kultivasinya, dia hanya perlu melantunkan beberapa mantra untuk dapat menggunakan ilusi. Raja Elang Ilahi mengatupkan giginya dan berkata. Iblis Suci Huoyan panik, melihat Manik Surgawi Angin Sembilan Dewa yang berputar, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meraih Manik-Manik itu. Pudong. Energi yang sangat kuat telah muncul di sekitar Sembilan Dewa Mutiara Angin. Ketika tangan api Iblis Suci bersentuhan dengan energi ini, tangannya segera ditolak. Uing-puing dalam jumlah besar berterbangan dari telapak tangannya, dan dia juga terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Tidak bagus, Ki Dewa Agung Abadi telah bocor. Kita tidak bisa menghentikannya untuk segera keluar dari penindasan Manik Surgawi Angin Sembilan Dewa. Dewa Elang Ilahi berteriak tanpa sadar. Mendengar itu, Kin Kianlon dan yang lainnya terkejut. Nenek Moyang Pedang langsung mendarat di depan Sembilan Dewa Angin Manik Surgawi, dia segera membentuk seni pedang dan berteriak, Sekarang, kita hanya bisa bertarung sampai mati, kita tidak punya jalan keluar, di bawah teknik nasibnya, melarikan diri tidak lagi berguna, jika semua orang masih ingin bertahan hidup, maka bertarunglah denganku. Raungan leluhur pedang menyebabkan semua orang merasakan rasa haus darah. Pada titik ini, inilah satu-satunya cara. Pergi. Kin Kianlon meraung dan bergegas ke depan. Xing Bai, Faseles, Wei Ming dan yang lainnya juga bergegas maju. Permaisuri Neter tidak datang, dan tentara masih menunggu di perkemahan sementara pengadilan abadi. Saat ini, mereka tidak dapat mendukung mereka. Hanya dengan orang-orang ini, mereka tidak dapat menghentikan dewa abadi yang agung. Dentang. Saat itu, suara jernih terdengar, dan segera setelah itu, cahaya pedang melintas melewati pandangan semua orang. Semua orang menoleh untuk melihat cahaya pedang, hanya untuk melihat cahaya pedang beriak. Suyun memegang pedang bulan kembar dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di pedang bulan kembar, ada pedang kecil, dan seluruh tubuh pedang ditutupi oleh pedang yang ganas, warnanya hitam ke abu-abuan. Suyun. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.